Dia bukan tidak dapat tiket tapi dia tidak dapat boarding pass Dia bukan playing victim tetapi memang victim benaran Jadi kalau Sobat Era sekalian membaca tempo yang edisi 2 September akan tahu Di situ ada cerita mengenai komunikasi si bapak dengan si ibu Yang mengatakan bahwa kalau si bapak setuju dengan putusan MK Maka si ibu tidak akan mencalonkan Anies Baswedan Kalau Anda kemudian lebih mendahulukan soal kepentingan partai politik Kepentingan kelompok, kepentingan pribadi ya wajar kemudian Semuanya berada pada sebuah kalkulasi Nah kalkulasinya adalah bahwa Anies tidak maju itu Anies tidak boleh maju itu disukai oleh semua kalangan Yang merasa terancam dengan eksistensi Anies Pada titik inilah Anies harus memilih tegas Mau tetap berada di kancah politik Atau balik sebagai seorang moralis ke kampus saja Seorang pengajar Kalau tetap berada di kancah politik Maka tidak ada cara lain Bangun partai politik Jangankan dengarkan orang lain Kalau pilihannya untuk berkiprah di dunia politik Tapi kalau pilihannya balik ke kampus Ya sudah Jadi seorang moralis Jadi pengajar Jadi guru bangsa Jadi aktivis Yang tidak punya orientasi kekuasaan Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat RH sekalian Jumpa lagi kita di channel yang keren ini Keren Cadas Ya sobat RH sekalian Kita ambil satu video ya Dan ini adalah cerita tentang Anies Baswedan Yang kata dia Bukan dia tidak dapat tiket Tapi tidak dapat boarding pass Tiketnya sudah dapat Boarding passnya tidak dapat Dan juga dia bilang Sehingga tiket itu dipakai orang lain Dan katanya juga Dia bukan playing victim Memang victim beneran Coba kita bacakan ya Dan kemudian kita ulas Jadi sobat RH sekalian Tidak mungkin juga kan Anies tidak diburu Karena apapun yang menjadi komentar dia Ya pasti akan Memunculkan Pro dan kontra ya Baik yang pro maupun yang kontra Karena dia adalah tokoh publik yang sedang hot Hot property ya Oke coba kita Bacakan Beritanya ya Kompas.com ya Bantah Playing victim Anies saya bukan gagal dapat tiket Tapi tak dapat boarding pass Jakarta Kompas.com Mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Membanta Anggapan bahwa dirinya Tengah memainkan peran Menjadi korban Atau playing victim Usai gagal maju Pada pemilihan kepala daerah Pilkada 2024 Sebaliknya Anies menegaskan Bahwa dirinya memang korban Karena sesungguhnya Sudah membang tiket Maju Pilkada Tetapi tidak mendapatkan Boarding pass Saya itu bukan gagal dapat tiket Saya tidak dapat boarding pass Tapi tiketnya sudah dapat Kata Anies Dalam wawancara eksklusif Bersama Najwa Sihab Di program Mata Najwa Kompas.com Sudah mendapatkan Ijin Najwa Sihab Untuk mengutip Wawancara Eksklusifnya Dengan Anies Baswedan Yang tayang di Youtube Najwa Sihab Pada 1 September 2024 Coba bayangkan Jadi ini bukan Playing victim Ini victim benaran Ini cerita tentang Bagaimana Kedaulatan partai Yang sedang mereka gunakan Terus Kedaulatannya hilang Ujar Anies lagi Dia menegaskan Kenyataannya adalah Sudah ada partai politik Parpol yang mengusulkannya Lalu partai-partai tersebut Memproses usulan tersebut Namun mantan Calon Presiden Capras itu Menyebut bahwa Satu persatu Partai tersebut Tidak bisa melanjutkan Dukungan tersebut Ini adalah Kenyataan yang Disaksikan oleh Rakyat Jakarta Dan rakyat Indonesia Ketika kenyataan Disampaikan Coba deh Kita lihat nih Kenyataannya Partai sudah Mengusulkan Partai sudah Memproses kemudian Satu persatu Dalam posisi Tidak bisa Melanjutkan Katanya Diketahui Anies memang Sempat Dideklarasikan oleh Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Keadilan Sejahtera PKS dan Partai Nasdem Sebagai bakal Calon gubernur Cagup yang akan Diusung di Jakarta Bahkan PKS sudah Mendoetkan Anies Dengan kader mereka Sohibul Iman Untuk maju Pada Pilkada Jakarta Namun Akhirnya Nasdem dan PKS Menarik Dukungan tersebut Dan memilih Bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Lalu mengusung Pasangan Ridwan Kamil Suswono Sementara itu Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa PKB Jakarta Juga sempat Mengusulkan Anies Sebagai bakal Cagup Ke DPP PKB Tetapi Pengusulan Tersebut Tak kunjung Berbuah Menjadi Deklarasi Resmi Kemudian Anies juga Menjadi Salah satu Dari Sepuluh Nama Yang Diusulkan DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Jakarta Ke DPP PDIP Sempat Terbangun Komunikasi Yang serius Bahkan Muncul Wacana Mendoetkan Dengan Rano Karno Anies Akhirnya Bakal Diusung Oleh PDIP Partai Yang digawangi Megawati Soekarno Putih Tersebut Memilih Untuk Mengusung Kader Mereka Sendiri Pramono Anung Rano Karno Pada Pilkada Jakarta Intervensi Kekuasaan Dalam Kesempatan Yang sama Anies Juga Sempat Menyinggung Soal Intervensi Kekuasaan Yang membuat Parpol Kehilangan Kedaulatan Untuk Mengusung Calon Pilihan Mereka Sendiri Pada Pilkada 2024 Tak hanya Berbicara Mengenai dirinya Yang gagal Mengikuti Kontestasi Pilkada Anies Menyebut Bahwa hal Itu Terlihat Dari Banyaknya Kotak Kosong Pada Pilkada 2024 Kalau Jumlanya Lawan Kotak Kosong 3 5 10 Barangkali Boleh Memang Barangkali Tempat Itu Ada Calon Yang Sangat Populer Sehingga Tidak Bisa Dikalahkan Tetapi Kalau Sampai Hampir 10% Dari Pilkada Itu Bertarung Dengan Kotak Kosong Ada Sesuatu Ini Ujar Anies Meskipun Dia Mengatakan Jumlanya Semakin Berkurang Setelah Ada Putusan MK Yang Menurunkan Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Oleh Parpol Atau Gabungan Parpol Anies Pun Berpandangan Bahwa Fenomena Kotak Kosong Yang Berawal Dari Aksi Borong Partai Tersebut Pasti Dikendalikan Oleh Siapapun Yang Memiliki Kekuasaan Pengendalian Oleh Siapapun Yang Bisa Memiliki Kekuasaan Tidak Bisa Dikendalikan Tanpa Kekuasaan Nah Apakah Ini Adalah Satu Pihak Dua Pihak Kita Nanti Harus Lihat Tetapi Harus Ada Pengendali Kalau Enggak Enggak Mungkin Katanya Namun Anies Menolak Mengungkapkan Asumsinya Saat Ditanya Soal Aktor Kekuasaan Yang Mengendalikan Itu Semua Kita Kita Bisa Berspekulasi Tapi Kita Kalau Ditanya Tidak Bisa Tahu Saya Ujarnya Diketahui Anies Sempat Menyebut Bahwa Partai Tersendera Oleh Kekuasaan Saat Buka Suara Kepublik Terkait Dirinya Yang Batal Maju Sebagai Bakal Cagu Pada Pilkada 2024 Hal Itu Disampaikan Anies Dalam Video Yang Diunggah Di Kanal YouTube Pribadinya Pada 30 Agustus 2024 Anies Awalnya Namun Menurut Dia Berbagai Partai Tersendera Oleh Kekuasaan Untuk Memasukkan Seorang Anies Sebagai Kader Atau Anggotanya Nah Gini Kalau Masuk Partai Pertanyaannya Partai Mana Yang Tidak Tersendera Oleh Kekuasaan Kata Anies Jangankan Dimasuki Mencalonkan Saja Terancam Agak Berisiko Juga Bagi Yang Mengusulkan Jadi Ini Adalah Sebuah Kenyataan Jadi Kita Lihat Saja Kedepannya Ujarnya Lagi Ya Sobat Eras Kalian Itu Yang Disampaikan Anies Baswedan Jadi Dia Bukan Tidak Dapat Tiket Tapi Dia Tidak Dapat Boarding Pass Dia Bukan Playing Victim Tetapi Memang Victim Benaran Jadi Kalau Sobat Eras Kalian Membaca Tempo Yang Edisi 2 September Akan Tahu Disitu Ada Cerita Mengenai Komunikasi Si Bapak Dengan Si Ibu Yang Mengatakan Bahwa Kalau Si Bapak Setuju Dengan Putusan MK Maka Si Ibu Tidak Akan Mencalonkan Anies Baswedan Jadi Sobat Eras Kalian That's Politik Yang Saya Katakan Ya Jadi Karena Itu Adalah Politik Ya Sudah Mau Diapain Lagi Jadi Sekali Lagi Itu Adalah Politik Dan Kita Tidak Bisa Kemudian Mengatakan Bahwa Ya Begitulah Politik Kata Ewan Polestak Selamanya Politik Itu Kejam Artinya Politik Itu Kejam Artinya Kalau Anda Kemudian Lebih Mendahulukan Soal Kepentingan Partai Politik Kepentingan Kepentingan Kelompok Kepentingan Pribadi Ya Wajar Kemudian Semuanya Berada Pada Sebuah Kalkulasi Nah Kalkulasinya Adalah Bahwa Anis Tidak Maju Itu Anis Tidak Boleh Maju Itu Disukai Oleh Semua Kalangan Yang Merasa Terancam Dengan Eksistensi Anis Yang 2029 Ya Bayangkan Di 2024 Ini Saja Tanpa Modal Partai Politik Tanpa Modal Finansial Dia Bisa Menjadi Nomor Dua Paling Tidak Apalagi Kalau 2029 Ketika Misalnya Prabowo Surut Bukankah Dia Kemudian Punya Peluang Untuk Lebih Berjaya Apalagi Cuma Bersaing Dengan Gibran Raka Buming Raka Atau Siapalah Prabowo Mungkin Tetap Akan Mencalonkan Karena Yang Namanya Kenikmatan Kekuasaan Itu Tidak Bisa Dispungkiri Tapi Apakah Iya Dia Bisa Cukup Fit Di 2029 Kedepan Jadi Sobat R Sekalian Ini Pembelajarannya Bagi Anis Baswedan Untuk Tidak Bergantung Dan Tergantung Kepada Orang Lain Atau Partai Politik Lain Jadi Kalau Seandainya Nasdem Gampang Diancam Kemudian PKB Gampang Diancam PKS Gampang Dibujuk PDIP Mungkin Ada Agenda Tersendiri Tuker Tambah Maka Itulah Sebuah Hal Yang harus Diterima Sebagai Sebuah Kenyataan Jadi Anis Hanya Dia Jadikan Alat Tuker Tambah Atau Alat Alat Untuk Menakuti Kekuasaan Istana Entah Istana Lama Atau Istana Baru Bahasanya Begini Lo Kalau Kagak Mau Mengikutin Kemauan Gua Gua Calonkan Anis Atau Sebaliknya Istana Mengatakan Hey Jangan Coba Calonkan Anis Kalau Tidak NT Punya Kasus Anibuka Kan Begitu Atau Sebaliknya Yang Dibujuk Mengatakan Udah Udah Ada Gak Usah Nyalunkan Anis Kalau Cuma Wakil Doang Kami Juga Bisa Kasih Bonus Kursi Kabinet Jadi Sobat Dara Sekalian Itulah Politik Dan Pada Titik Inilah Anis Harus Memilih Tegas Mau Tetap Berada Di Kancah Politik Atau Balik Sebagai Seorang Moralis Ke Kampus Saja Seorang Pengajar Kalau Tetap Berada Di Kancah Politik Maka Tidak Ada Cara Orang Lain Kalau Pilihannya Untuk Berkiprah Di Dunia Politik Tapi Kalau Pilihannya Balik Ke Kampus Ya Sudah Jadi Seorang Moralis Jadi Pengajar Jadi Guru Bangsa Jadi Aktivis Yang Tidak Punya Orientasi Kekuasaan Biarkanlah Mengalir Begitu Saja Tapi Kalau Ingin Berpolitik Dirikan Partai Politik Dan Sobat Dara Sekalian Saya Tahu Anis Baswedan Karena Saya Satu Angkatan Anis Tipikal Bukan Orang Yang Apa Istilahnya Tidak Struggle Untuk Dunia Politik Di Kampus Dia Pernah Menjadi Ketua Senat Mahasiswa Yang Kedua Setelah Diperkenalkan SMPT Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi Dan Sehingga Menurut Saya Memang Dia Pasti Akan Terus Survive Di Dunia Politik Tidak Mungkin Surut Untuk Sekedar Pulang Ke Kampus Mengajar Dan Lain Sebagainya This Is The Time Untuk Membangun Partai Politik Yang Penting Adalah Partai Politik Itu Tidak Dijadikan Hanya Untuk Kendaraan Pribadi Sehingga Kalau Seandainya Ambisi Pribadi Tidak Tercapai Maka Kendaraan Politik Diterantarkan Bukan Begitu Tapi Kendaraan Politik Ini Adalah Wadah Bagi Siapa Saja Yang Ingin Berjuang Di Jalur Perubahan Atau Di Jalur Yang Betul Menjadikan Kita Sebagai Bangsa Yang Menuju Bangsa Yang Bal Datun Bukan Partai Yang Mudah Tersandrah Bukan Partai Yang Mudah Dibujuk Atau Partai Yang Memang Mencari Kekuasaan Secara Prahmatis Jadi Partai Yang Based On Nilai Bukan Partai Yang Ketua Umumnya Bernegosiasi Dan Tidak Peduli Apakah Partainya Maju Atau Tidak Yang Paling Penting Jabatan Itu Dipegang Oleh Sang Ketua Umum Nah Ini Yang Kita Harus Tegaskan Di Awal Bahwa Partai Ini Berjuang Dengan Nilai Bukan Berjuang Untuk Mendudukan Seseorang Kalaupun Kemudian Partai Ini Misalnya Mencalonkan Anies Di 2029 Biarlah Itu Berlangsung Secara Alamiah Biarlah Berlangsung Secara Alamiah Begitu Sobat Enak Sekalian Itu Saja Sobat Enak Sekalian Kita Akan Lanjutkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berlangsung Berlangsung Terima kasih Terima kasih.